musik yang mengedepankan idealisme kerap beresiko tidak diterima pasar namun sebenarnya musik ini memiliki segmen yang cukup menjanjikan yaitu para penggemar loyalnya nah disinilah sosok David Cardo memainkan peranannya bersama The Majors mereka mendistribusikan dan mendekatkan musik india atau sidestream dengan para pencinta musik industri musik india Indonesia adalah antitesa dari lesunya industri rekaman musik mainstream band-band ini masih rajin menelurkan kreativitas lewat album-album rekaman mereka loyalitas dan kedekatan para musisi india dengan penggemarnya menjadikan musik india masih terus hidup dan menghidupi diantara mereka disinilah peran David Cardo yang membangun The Majors untuk menjadi jempatan antara musisi musik india atau sidestream dengan para penggemarnya The Majors menjadi perusahaan label rekaman bagi musik-musik yang memang diciptakan tidak tidak sekedar memenuhi selera pasar ini dia nih orangnya apa kabar mas David Cardo apa kabar waduh luar biasa bisa ketemu nih sama orangnya oke Mas David jadi hampir semua orang di negeri ini suka banget dengan musik ya kan tapi tidak semua tahu tentang musik india nah kira-kira seperti apa sih gambaran musik india di tengah-tengah peta musik nasional untuk menggambarkan apa tuh musik india mungkin saya kasih gambaran paling simpel aja bahwa mereka lebih sifatnya komunitas atau sifatnya lebih kepada musik-musik yang tidak berada di wilayah kita nyebutnya mainstream jadi kita sebutnya sidestream jadi dari warna musiknya dari karakter musiknya dari kreativitasnya semua memang mereka mempunyai corak sendiri dan punya feel sendiri seperti itu jadi mereka mungkin bahasanya paling simple lagi mereka tidak mengikuti pasar hehehehe seperti kata-kata pasar bisa diciptakan hahaha jadi kebiasaannya memang seperti itu tapi sebetulnya balik lagi ke musik india sendiri ya memang jadi suatu pergerakan ya dan mau dari tahun 70 mau dari tahun 60 saya pikir sudah ada cuman baru di 2000 ini mulai lebih kental lebih disorot lebih terbuka dan lebih memahami semua orang itu dulu mungkin orang memahami musik india itu adalah band yang masih main-main dan ya karena recording mereka cukup sederhana sekali mereka tidak punya biaya ataupun juga kekuatan untuk masuk ke studio yang bagus atau studio yang proper karena memang zaman itu studio mahal sekali kan tidak sembarangan orang bisa masuk ke studio yang proper gitu jadi ya mereka mereka ber DIY dengan cara mereka sendiri nah itulah terjadi proses-proses yang apa disebutnya band india atau musik india seperti ini oke nah jadi di tengah-tengah lusunya industri musik rekaman mainstream tapi justru indie justru masih tetap survive kira-kira apa kuncinya ini mas? yang tadi saya sudah sampaikan memang di dalam musik india atau basis komunitas ini antara si penikmat dan si pencipta ini terjadi sebuah apa ya saling men-support ya saling berhubungan dan saling men-support jadi si musisinya sama si penikmat itu sudah mereka sudah ada connecting memang artinya secara kadang bandnya belum keluar album aja dia sudah tahu karena ya itu mungkin bahwa di sosial media mungkin karena si fansnya atau si Dayhat fans ini mengikuti terus perkembangan si bandnya gitu belum keluar album udah mau di-endorse nah itu sering banget tuh ya kayak gitu-gitu jadi ya memang sustainablenya dari si band-band ini memang sudah dapat support yang bagus ya kalau contoh di metal untuk band-band metal merchandise mereka penjualannya kan ya keren 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 gila banget ngeliat support dari mereka terus wilayah indie pop atau alternatif setiap kali show atau apapun menjadi sebuah hal yang wow sing along ya they want to pay the ticket gak ada masalah dia mau beli CD nya atau merchandise nya semua disupport semuanya seolah magic gitu ya iya jadi ya itu yang selalu membuat saya kalau datang ke acara sebuah komunitas atau apapun juga sing along itu menjadi sebuah hal yang bulu kuduk merinding merinding gitu kan beautiful banget apakah keren banget gitu jadi mungkin apa yang menjadi sustainablenya atau kenapa si say stream atau indie ini tetap survive diantara kelesuan ini semua ya karena dukungan dari semua fansnya dan komunitasnya sendiri iya dan komunitasnya sendiri itu sudah menjadi sebuah fondasi yang bagus buat mereka lah ya that's the sustainable nya berjalan gitu nah selanjutnya seperti apa sih mata rantai dari proses rekaman hingga ke bisa di tangan sang penggemar itu seperti apa mas sebetulnya prosesnya pada umumnya sama aja dari zaman kapapun juga artis atau manajemen mereka melakukan proses recording dengan cara mereka mereka berpartneran atau mereka punya studio atau mereka booking studio setelah master audio jadi atau master albumnya jadi mereka mengirim sampelnya ke kita ke The Majors lalu kami disini mendengarkan atau menghiring bila mana proses itu ataupun materi itu rasanya buat kita cocok kita akan panggil band itu kita duduk bareng nah barulah kita mulai berdiskusi apa kerjasamanya gitu jadi kontraknya akan diarahkan kemana sistemnya seperti apa proses itu done diproduksi didistribusikan dan dipromosikan semua akan berjalan pada umumnya seperti itu memang mata rantainya sampai si penikmat atau fansnya bisa membeli CD nya ataupun juga menonton video klipnya lewat YouTube ataupun juga bisa beli iTunes nya atau bisa streaming di Spotify, Deezer atau apapun semua platform seperti itu oke nah dari tahun 2000 ya kan kalau gak salah nama mulainya dari tahun 2000 ya mas ya The Majors start dari tahun 2000 iya sampai sekarang kira-kira seperti apa sih perkembangan musik indi hari-hari ini mas dari kacamata saya mengenai perkembangan musik indi atau sidestream ini semakin sehat dan semakin membesar dari jumlah katalog yang kami tangani sekarang sudah hampir sekitar 500 katalog untuk sales sendiri kita punya beberapa artis yang sudah mencapai angka ya contoh Tulus itu udah hampir 100 ribu copy fenomenal ya Tulus salah satu fenomenal Enda Reza, White Shoes, Efek Rumah Kaca yang terakhir Barah Suara kemarin itu juga fenomenal banget jadi ya udah kebayangan next big thing-next big thing-nya semua belum efek rumah kaca ya efek rumah kaca itu udah wah itu jam terbangnya juga udah 2004 atau 2005 kami ketemu dengan mereka dengan waktu itu masih Dean managernya memberikan demo album wah gaut banget nih materi saya bilang agak aneh ini sikat deh tapi yang pertama kalo gak salah waktu itu artisnya Sofa Yes, Sofa Larry sama Andes jadi dua temen itu mereka baru pulang dari Berkeley terus main ke kantor kami ngobrol-ngobrol-ngobrol mereka recording as a Sofa terus kita mulai bekerja sama untuk mendistribusikan produk mereka sampai akhirnya ya mereka agak vakum sekarang karena punya kegiatan dan kehidupan masing-masing tapi sejauh ini memang perkembangannya sangat luar biasa ya di kajang mata saya sendiri side stream atau indie beautiful banget dan bagus banget sekarang perkembangan